Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Widya Martaulihandayani, profesi saya dosen dengan nomor Induk Dosen Nasional 0408-03-9402. Saya mengajar di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung. Kepakaran saya terletak di bidang hukum perdata. Karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum perdata, antara lain hukum perikatan, kemahiran hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, hukum bisnis, dan penanganan perkara perdata. Dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di bidang pengajaran, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum perikatan. Mata kuliah hukum perikatan ini akan saya uraikan berdasarkan komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Hukum perikatan ini berbobot dua SKS, dan berstatus mata kuliah wajib di program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung. Mata kuliah ini diberikan ketika mahasiswa memasuki semester 4. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang berfokus pada perikatan yang pengaturannya terletak dalam buku 3 KUH Perdata. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengertian perikatan dan hukum perikatan, perkembangan pengaturan hukum perikatan, macam perikatan, sumber perikatan, perikatan bersumber dari perjanjian, perikatan bersumber dari rendang-rendang, dan hapusnya perikatan. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi, yaitu mampu menganalisis setiap permasalahan hukum dalam masyarakat berdasarkan kajian hukum perikatan. Dan mahasiswa mampu menguasai konsep perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan konsep perbuatan wanhukum atau PMH sebagai dasar gugatan ganti rugi dalam perkara perdata. Mata kuliah hukum perikatan ini memiliki capaian pembelajaran yang mencakup empat komponen, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diturunkan dari profil lulusan program studi. Capaian pembelajaran dimaksud adalah, satu, untuk menginternalisasi nilai normal dan etika akademik. Kedua, menguasai asas teori dan konsep hukum publik dan private. Ketiga, menguasai analisis permasalahan hukum dengan memberikan legal reasoning dan legal on. Keempat, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mampu menerapkan hukum positif dalam memberikan alternatif solusi masalah kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya menurut prinsip-prinsip hukum yang berkadilan. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian dirumuskan sejumlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu, satu, mahasiswa mampu menguasai konsep perikatan secara teoritis, Kedua, mahasiswa mampu menguasai sejarah dan perkembangan pengaturan hukum perikatan di Indonesia. Ketiga, mampu menguasai perbedaan perikatan bersumber dari perjanjian dengan perikatan bersumber dari utang-utang. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat berdasarkan kajian hukum perikatan. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis densan bugatan dan tirugi dalam perkara perdata berdasarkan kajian hukum perikatan. Keenam, mahasiswa mampu memberikan legal reasoning, legal opinion berdasarkan kajian hukum perikatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK selanjutnya dirumuskan ke dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah, yang diintegrasikan ke dalam 16 kali pertemuan, yaitu ada 14 kali pertemuan untuk perkuliahan, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Karena itu, materi pembelajaran atau pokok bahasan materi dalam mata kuliah hukum perikatan ini dapat saya uraikan sebagai berikut. Topik 1, Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Perikatan Topik 2, Pengertian Perikatan Secara Teoretis Topik 3, Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hukum Perikatan di Indonesia Topik keempat, Sumber Perikatan Topik kelima, Perikatan Bersumber dari Perjanjian Topik keenam, Perikatan Bersumber dari Undang-Undang Topik ketujuh, Hapusnya Perikatan Dan topik kedelapan, Perikatan dan Dasar Gugatan dan Tirugi dalam Perkara Perdata Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan metode problem-based learning agar mahasiswa berperan aktif menganalisis permasalahan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum perikatan. Untuk mempertajak materi pembelajaran, saya memberikan tugas dalam bentuk ringkasan materi, review jurnal hukum, dan review putusan pengadilan. Penilaian mata kuliah berdasarkan pada proses pembelajaran secara tes dan non-tes yang meliputi kehadiran dan keaktifan mahasiswa, pengumpulan tugas, presentasi, dan pelaksanaan pujian, baik UTS maupun UAS. Ada pun proses interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara hybrid, sebagian tetap muka di kelas dan sebagian tetap maya di aplikasi Zoom atau Google Meet. Interaksi perkuliahan juga dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos dengan cara memanfaatkan learning management system kampus yang disebut litera. Ada juga WhatsApp group dan email. RPS hukum perikatan ini dimaksudkan agar tujuan mata kuliah dapat tercapai guna mewujudkan profil lulusan program studi ilmu hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung. RPS hukum perikatan ini tentu saja disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan ketika dosen pengampu menyepakati kontrak belajar dengan mahasiswa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan salah satu video perkuliahan hukum perikatan yang biasa saya laksanakan. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada mata kuliah hukum perikatan Law of Obligation bersama saya. Perkenalkan, bila ada yang belum kenal, nama saya Widya Martaulihandayani. Ya, untuk mata kuliah hukum perikatan ini ada beberapa yang akan saya sampaikan yaitu pertama overview perkuliahan selama satu semester ini ya. Penyampaian rencana pembelajaran semester sudah saya berikan di litera silahkan diunduh masing-masing ya. Silahkan dibaca, dipelajari sebagai panduan ya. Untuk saudara mahasiswa mengetahui apa saja materi yang akan didapatkan selama satu semester. Kemudian ada sistem penilaian dan pengantar hukum perikatan ya. Nah, untuk sistem penilaian sendiri, bobot penilaian kehadiran itu ada 20 persen ya. Kemudian tugas ada 25 persen, ujian tengah semester 25 persen, dan ujian akhir semester 30 persen ya. Pastikan semua komponen nilai terpenuhi agar bisa mendapatkan nilai yang baik dan maksimal ya. Nah, sedikit introduction mengenai pengantar hukum perikatan ya. Agar bisa memantik ya para sahabat ya, para teman-teman mahasiswa, akademisi untuk mengetahui, untuk tertarik apa sih hukum perikatan itu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Kauha Perdata ya, perjanjian dan undang-undang adalah sumber dari suatu perikatan ya. Nah, perbedaan dua sumber perikatan ini terletak pada akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum tersebut ya. Nah, akibat hukum perikatan yang timbul dari perjanjian itu diinginkan oleh para pihak ya. Karena perjanjian itu biasanya disepakati atas dasar kesepakatan para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang itu bukan karena kesepakatan para pihak, tetapi lebih kesifat memaksa ya, tanpa unsur sepakat para pihak. Sehingga akibat hukumnya relatif tidak diinginkan oleh para pihak. Nah, sejauh ini pasti mahasiswa menjadi penasaran ya. Jadi apa sih, makhluk apa sih hukum perikatan ini? Nah, hukum perikatan atau dalam bahasa Inggrisnya itu Law of Obligation ya, atau Verbintenisen Reh, itu memainkan peranan penting ya. Itu kenapa mata kuliah hukum perikatan ini menjadi wajib diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung ya. Nah, hukum perikatan ini memainkan peranan penting dalam hukum keperdataan. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat kita bedakan menjadi hukum yang mengatur perbuatan lawan hukum, tort law, dengan hukum perjanjian ya, Oberenkomsten Reh atau kontrak law. Nah, pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari perjanjian disebut perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari undang-undang disebut perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, itulah sedikit pengantar hukum perikatan. Sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan ke-1. Pertama, mahasiswa silahkan mengakses kitab undang-undang hukum perdatanya. Lalu kita akan mengamati sistematika kauha perdata. Sambil mahasiswa membuka buku kauha perdatanya, ibu akan menjelaskan beberapa hal. Nah, setelah mahasiswa melihat membuka kauha perdatanya dan kita amati sistem kauha perdata yang ada dan berlaku di Indonesia dibandingkan dengan kauha perdata yang ada dan berlaku di negara lain, itu tidaklah terlalu jauh berbeda. Kenapa? Coba, ada yang bisa jawab kenapa? Silahkan. Kenapa kauha perdata yang berlaku di Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan kauha perdata yang berlaku di negara Belanda? Ya, silahkan. Silahkan berdiri. Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, jadi mengandung undang-undang bersama dengan yang berlaku Belanda. Ya, betul sekali ya, good point ya. Karena kauha perdata di Indonesia dipengaruhi oleh hukum romawi, kode sivil. Hal ini terjadi sebab Indonesia adalah salah satu negara eks atau jajahan negara Belanda. Sehingga Indonesia mengkonkordansi hukum Belanda menjadi hukum Indonesia. Nah, kita kembali ke topik awal. Silahkan dibuka kauha perdatanya masing-masing ya. Boleh yang punya laptop, buka di laptop. Yang punya gadget, buka di gadget ya. Nah, pada kauha perdata yang berlaku di Indonesia saat ini itu terdapat empat buku. Betul? Betul. Nah, terdiri dari 1993 pasal. Beberapa pasal sudah dinyatakan tidak berlaku ya. Nah, ibu akan berikan tugas kepada mahasiswa. Tugasnya mandiri. Silahkan mahasiswa mencari tahu pasal apa saja yang sudah tidak berlaku pada kauha perdata. Minggu depan dikumpulkan via litera ya. Dan di-upload pada kolom komentar sesuai tanggal perkuliahan ya. Lalu kita akan bahas bersama. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi ke sistematika kauha perdata. Ternyata ada empat buku dalam kauha perdata. Buku ke-satu tentang apa? Tentang orang ya. Tentang orang memuat mengenai diri seseorang ya. Hukum keluarga ya. Kemudian buku ke-2 tentang apa? Keperikatan. Iya, tentang kebendaan. Fanzekan ya. Memuat hukum kebendaan, hukum waris. Ada 21 bab. Kemudian buku ke-3 tentang apa? Perikatan. Nah, inilah ya buku ke-3 yang akan kita gunakan dan menjadi rujukan kita selama satu semester ke depan. Ada yang mau coba baca apa saja sih poin-poin yang terdiri dalam buku ke-3 tentang perikatan ini? Ya, silakan. Sambil berdiri, boleh. Ini pembacaran. Yang pertama, buku ke-3 itu membahas tentang perikatan. Kemudian bab 1 membahas tentang perikatan-perikatan para umumnya. Kemudian bab 2 itu membahas tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak dan perjanjian. Kemudian bab 3 itu membahas tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari hukum ke-3. Kemudian bab 4, membahas tentang hapusnya perikatan-perikatan. Lalu bab 5 membahas tentang jual-jual. Kemudian bab 6 membahas tentang tukar-menukar. Bab 7 membahas tentang sewa-menyewa. Kemudian bab 8 membahas tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Kemudian bab 9 itu membahas tentang persekutuan. Kemudian ada bab 7 tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Kemudian bab 8 tentang persekutuan. Kemudian bab 9 tentang perkumpulan. Bab 10 membahas tentang hibah. Bab 11 membahas tentang penitipan barang. Kemudian bab 12 membahas tentang pinjam pakai. Kemudian bab 13 membahas tentang pinjam-meninjam. Kemudian bab 14 membahas tentang bunga tetap dan bunga abadi. Kemudian bab 15 membahas tentang perjanjian-perjanjian untuk untungan. Kemudian bab 16 membahas tentang pemberian kuasa. Kemudian bab 17 membahas tentang penanggungan utang. Dan yang terakhir bab 18 itu membahas tentang perdamaian. Terima kasih sudah membacakan isi dari buku ketiga tentang perikatan. Kalau kita simak ada yang membedakan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus. Yang akan memandu para teman-teman untuk mengetahui apa saja ketentuan umum dan ketentuan khusus di dalam buku ketiga tentang perikatan. Coba dilihat dan diberi tanda silahkan. Buku ke 1 sampai dengan buku ke 4 itu adalah ketentuan umum. Buku ke 4, buku ke 5 sampai dengan ke 18 itu adalah ketentuan khusus. Kenapa? Ini ada yang membedakannya. Nah, sering disebut perjanjian bernama atau perjanjian nominet itu adalah bab ke 5 sampai dengan bab ke 18. Artinya apa? Artinya perjanjian yang ada atau yang diberi titel, diberi judul itu diatur secara khusus. Nah, selain dari bab ke 5 sampai 18 ini, ada juga perjanjian di luar ini disebut perjanjian tidak bernama. Nah, perjanjian tidak bernama ini belum diatur secara khusus pada kawal perdata. Karena perjanjian tidak bernama ini timbul dari kreativitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya dalam kegiatan bisnis. Dan hasil kreativitas tersebut belum tertuang di dalam kawal perdata. Oleh karenanya disebut perjanjian tidak bernama atau inominet. Nah, jadi ada ya faktanya dalam praktek, dalam lapangan ada perjanjian-perjanjian yang belum diatur oleh kawal perdata. Jadi, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, kita harus juga mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru mengenai hukum perdata atau kegiatan bisnis. Nah, lantas kenapa kok ada perjanjian di luar kawal perdata, di luar dari kawal perdata ini? Dasar hukumnya apa? Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, dasar hukumnya kenapa ada perjanjian di luar dari perjanjian yang diberi nama ya, yang tadi dibacakan oleh teman kita itu ya. Ya, asasnya karena ada, dasar hukumnya ada asas kebebasan berkontrak ya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1338. Ada yang masih ingat bunyi 1338? Silahkan. Sambil berdiri, ya. Bunyinya, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan unggap-unggap berlaku sebagai unggap-unggap bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditari kembali selain dengan kesepakatan di dua belah pihak. Atau alasan-alasan yang ditutupkan oleh unggap-unggap, persetujuan harus dilaksanakan dengan unggap baik. Ya, jadi atas dasar asas kebebasan berkontrak itulah ya, semua orang boleh membuat kontrak asalkan tidak melanggar aturan yang ada ya, atau memenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Ada yang ingat syarat sahnya suatu kontrak, pasal 1320 bunyinya apa? Ya, silahkan. Jadi, selama perjanjian-perjanjian itu walaupun tidak bernama, tetapi memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu bisa eksis. Bisa ada. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai syarat sahnya suatu kontrak, itu akan kita bahas setelah materi ini ya, atau materi minggu depan ya. Karena ini adalah materi permulaan. Nah, baiklah. Nah, kembali lagi ke topik awal ya. Nah, dari empat buku yang sudah dibacakan, yang sudah dilihat tadi oleh teman-teman kita semua di sini ya. Materi hukum perikatan nanti secara khusus hanya membahas buku ketiga saja ya, tentang perikatan selama satu semester ini. Jadi, usahakan mahasiswa memiliki KUH Perdata ya, agar bisa mengikuti jalannya perkuliahan dengan baik ya. Nah, oh iya nanti selama pemaparan materi, tentunya ibu akan selalu meminta bantuan ya, keaktifan mahasiswa secara random, secara acak ya, karena ini baru permulaan, pemanasan. Tetapi nanti minggu depan, itu akan lebih aktif dan lebih masif lagi, ibu akan minta mahasiswa membunyikan pasal-pasal ya, yang ibu sebutkan ya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa menyimak materi yang dosen sampaikan atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan pada pengertian perikatan dan hukum perikatan ya. Nah, setelah mahasiswa mengetahui tadi daftar isi ya, dari buku tiga tentang perikatan, sekarang mahasiswa silahkan mencari tahu apa sih definisi pengertian dari perikatan. Nah, ibu kasih waktu satu menit, silahkan mahasiswa mencari tahu yang bisa menjawab akan ibu beri bonus nilai keaktifan ya, untuk membantu meng-up nilai-nilai yang dirasa kurang. Silahkan. Saya, ibu? Ya, silahkan. Pada pasal... Boleh berdiri? Pada pasal 1233, perikatan lahir karena suatu persenjuan atau karena ulang menang. Oke, pasal 1233 itu adalah sumber perikatan ya, bukan definisi dari perikatan. Ada lagi yang mau coba? Saya, coba, Bu. Boleh? Mungkin pada pasal 1234, perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk pindah berbuat sesuatu. Nah, pasal 1234 pun itu bukan definisi dari hukum perikatan, melainkan objek perikatan. Ada yang lain? Ada yang mau coba? Coba, silahkan. Sambil berdiri. Oh. Ya, posisi perikatan itu seperti perikatan, 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 sama prestasi, ga usah memprestasi sama program yang lain-lain, bukan? Kurang tepat ya. Ya, terima kasih sudah mencoba. Ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita simak baik-baik ya. Silahkan sambil dilihat ya. Nah, kalau kita lihat pada buku 3 KW Perdata, itu kan diberi judul ya, diberi titel tentang perikatan. Tetapi, sebenarnya sama sekali tidak dirumuskan oleh pembuat undang-undang apa yang dimaksud dengan perikatan itu sendiri. Ya, oleh karena itu mahasiswa tidak akan bisa menemukan pengertian atau definisi perikatan secara langsung. Jadi, diprank gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pada pasal pertama ya, di buku ketiga KW Perdata tentang perikatan yang tadi disebutkan oleh teman kita ya, perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Nah, artinya ya, pasal 12.33 itu langsung menyatakan sumber perikatan itu bukan ya, pengertian apa itu perikatan ya. Jadi, pasal 12.33 itu hanya menyatakan sumber perikatan ya, bukan pengertian apa itu perikatan. Jadi, faktanya yang ditemukan adalah terdapatnya kekosongan definisi perikatan dalam KW Perdata atau luput didefinisikan oleh pembuat undang-undang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang mau coba jawab. Kenapa ya, definisi dari hukum perikatan itu tidak ditemukan dalam buku tiga KW Perdata? Karena luput. Kenapa kok bisa luput? Karena latar belakang yang membuatnya atau mungkin sejarahnya situasi politik saat KW Perdata itu dibentuk. Ya, jadi itulah ya. Solusinya apa sih kalau kita tidak bisa menemukan definisi? Ya, solusinya akhirnya pengertian dari hukum perikatan itu diberikan oleh ilmu hukum itu sendiri. Melalui siapa? Melalui para ahli hukum ya. Nah, rumusan dari definisi hukum perikatan itu apa? Ahli hukum kita memberikan definisi pengertian hukum perikatan itu adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Jadi perikatan itu adalah hubungan hukum ya. Hubungan hukum itu berbeda dengan hubungan pertemanan ya. Kenapa? Karena hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum tertentu ya. Yang di dalamnya terdapat prestasi ya. Yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tentunya untuk menunaikan ya. Oke, nah pada materi hukum perikatan ini tentunya selama satu semester ke depan kita hanya akan membahas buku 3 Kau Perdata ya. Jadi ibu sudah wanti-wanti memberitahu silahkan dibaca, dilihat ya, diperhatikan ya. Nah, buku 3 Kau Perdata ini juga mengatur hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang ya. Tapi kita hanya akan lebih fokus kepada perikatan yang bersumber dari perjanjian saja ya. Baiklah, sampai saat ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baiklah, kalau sudah cukup, terima kasih sudah datang, sudah hadir, sudah join ya di mata kuliah hukum perikatan. Semoga sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.